Menjelang tahun baru 2023 ini, pemerintah kota Jambi telah menyiapkan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di kota Jambi. Pos ini akan memberikan pelayanan bagi masyarakat dan penempatan untuk personil pengamanan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Cek TV, Inspirasi Kito. Pemerintah kota Jambi telah menyiapkan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat kota Jambi dan masyarakat yang datang dari luar kota Jambi ini. Wali kota Jambi Syarifasa saat meninjau sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di kota Jambi menyampaikan bahwa ada enam pos pengamanan dan dua pos pelayanan yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Jambi bersama Farkopimda kota Jambi. Dirinya juga mengingatkan kepada penjaga yang berada di pos tersebut untuk tetap selalu berjaga dan berpatroli serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang datang ke posnya. Kita diskusi dengan kapnos PAM dan pesoni di sana, kondisi keamanan aman dan terkendali, dan juga kami meninjau langsung terkait dengan kebersihan pos, kemudian juga kondisi-kondisi pesoni di lapangan, sampai dengan saat ini kondisi petugas juga masih sehat-sehat dan masih bertugas seperti biasanya, dan juga kami mengingatkan juga untuk waspada, untuk waspada juga terhadap bapak-bapak kriminal bermotor dan bapak-bapak lainnya yang bisa menyebabkan gangguan tantik dan lain sebagainya. Kemudian juga kami mengingatkan kepada petugas bersoni di pos PAM untuk juga patroli bersama organik yang ada di POSEC, di Koramin, dan di Kecamatan bersama-sama untuk mengantisipasi jangan ada hal-hal yang kriminal selama masa perayaan Natal dan tahun baru ke depan nanti. Kemudian besok malam kita sudah memasuki malam pergantian tahun dan kami juga mengingatkan dan mengingatkan masyarakat juga untuk tidak melakukan konvoy di jalanan, kemudian tidak juga menghidupkan percon dan lain sebagainya. Kami memulakan untuk melakukan kegiatan namun kegiatannya terpusat. Terima kasih telah menonton!